Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dan memudahkan rezekinya. Kali ini saya akan membahas film sniper yang berjudul Forosilov Sub-Shooter tahun 1999. Menceritakan pembalasan mantan sniper Rusia yang harus kembali beraksi demi mencari keadilan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperkenalkan seorang kakek bernama Ivan yang sedang menikmati hari-hari tuanya dengan santuy dan damai. Ternyata Ivan dulunya adalah seorang mantan penembak citu di Perang Dunia Kedua yang meraih banyak penghargaan. Kemudian kita diperlatkan dengan seorang gadis yang bernama Katia yang merupakan cucunya kakek Ivan. Selama ini, Katia tinggal bersama kakek Ivan karena ibunya menjadi TKW di luar negeri setelah ayahnya meninggal. Di perjalanan pulang, ada tiga pemuda berandalan bernama Boris, Fadim, dan Igor. Mereka tiba-tiba memanggil Katia setelah melihat bodi Katia yang begitu montok karena memakai pakaian ketat. Fadim dan Igor yang merupakan teman kuliah Katia segera mendatanginya. Mereka berdua mengajak Katia masuk ke apartemen untuk merayakan pesta ulang tahun Boris. Awalnya Katia menolak karena ia sedang ditunggu oleh kakek Ivan. Namun setelah mereka berdua memohon, Katia akhirnya menuruti permintaan mereka. Mereka langsung menyuguhi Katia dengan minuman alkohol. Tapi Katia mencoba menolaknya karena dia biasa minum marimas. Setelah mereka mendesak, Katia pun akhirnya meminumnya tanpa perasaan takut akan dibungkus. Mereka juga meminta Katia untuk menyanyikan sebuah lagu ulang tahun. Karena kebetulan Boris si bocah tajir sedang merayakan ulang tahunnya. Ketika Katia bernyanyi, Igor secara diam-diam menuangkan obat tetes mata ke dalam minuman Katia. Setelah Katia menghabiskan minumannya, saat itu juga kepalanya jadi pusing. Mengetahui Katia lagi teler, Vadim berniat mengantarnya pulang tapi malah dilarang oleh Boris. Katia yang baru menyadari jika mereka bermaksud jahat, dia mencoba kabur dari sana. Namun mereka mencegahnya dan memperkaus Katia secara bergantian. Setelah mabar selesai, Igor memberi uang yang banyak dan akhirnya Katia diperbolehkan pulang. Sambil menangis, Katia berjalan pulang dan uang itu Katia buang. Karena bagaimanapun kehormatannya yang hilang tidak bisa dibeli dengan uang. Kejadian ini membuat Katia sangat trauma dan akan membekas selamanya. Ivan yang baru pulang berusaha menenangkan cucunya. Tapi dia sangat terkejut melihat bahwa Katia yang lebam dan ada bercak darah. Ivan menanyakan siapa yang melakukan ini semua. Katia menjawab kalau dia telah diperkaus oleh tetangga mereka. Kakek Ivan yang mengetahui cucunya diperlakukan biadab seperti itu, dia pun tak tinggal diam. Ivan langsung berencana akan membunuh mereka bertiga. Akan tetapi, saat Ivan menuju ke apartemen mereka, Ivan dicegah oleh tetangganya bernama Roman yang merupakan seorang polisi. Roman yang mengetahui kebrutalan Ivan di masa lalu, dia pun mencoba bertanya baik-baik. Ivan memberitahu kalau dia sangat marah dan tidak terima karena Katia telah diperkaus oleh para pegundal. Roman berusaha menenangkan Ivan dan memintanya agar tidak membuat kebrutalan. Roman berjanji akan membantu Ivan menyelesaikan kasus ini sesuai hukum yang berlaku. Pada akhirnya, Ivan mempercayakan kepada Roman untuk menangani kasus ini. Saat di kantor, Roman menyampaikan kejadian naas yang menimpa Katia kepada kaptennya. Tanpa buang waktu, para polisi segera melakukan penggerbekan ke apartemen Boris. Setelah itu, para polisi segera menggeledah dan menangkap mereka bertiga. Fadi mencoba menakut-nakuti si kapten dengan memberitahu kalau dia anak seorang jenderal. Tapi si kapten tidak peduli karena hukum harus tetap ditegakkan. Sang kapten kemudian menginterogasi mereka satu persatu. Para polisi akhirnya menemukan sepre dengan percak darah milik Katia sehingga mereka tidak bisa berkuti. Ketika mereka akan dibawa ke kantor polisi, tiba-tiba datang seorang jenderal bernama Nikolai yang ternyata ayahnya Fadim. Nikolai mengajak berdamai dengan si kapten. Dengan diiming-imingi sejumlah uang dan kenaikan jabatan supaya mereka bertiga dibebaskan terutama si Fadim. Tapi si kapten menolak dan akan membawa mereka ke penjara karena dia telah menemukan bukti yang kuat. Melihat si kapten yang susah diajak kompromi, Nikolai pun mengancam akan memindahkan kapten ke daerah terpencil. Tapi si kapten yang menjunjung tinggi keadilan dan membela kebenaran. Dia pun tidak menghiraukan ancaman atasannya dan akan tetap menjebloskan mereka ke penjara. Si jenderal yang lebih berkuasa ternyata ancamannya tidak among kosong. Karena si kapten langsung dimutasi ke daerah lain dan para pemuda yang tak berahlak itu pun dibebaskan. Di perjalanan pulang alangkah kagetnya Ivan. Melihat para pemuda yang memperkaus katia telah dibebaskan dan minum-minum seperti tidak terjadi apa-apa. Karena Ivan terus menatap mereka, sontak mereka bertanya, kenapa si kakek tua bangka ini menatapnya seperti itu. Ivan menjawab kalau dia sedang melihat iblis berwujud manusia. Sesampainya di rumah, Ivan mengajak katia untuk menanyakan kelanjutan kasusnya. Tapi katia menolak dan ingin melupakan kejadian yang menimpanya. Katia tidak ingin semua orang tahu jika dirinya sudah tak perawan lagi dan dianggap sebagai cewek murahan. Tapi Ivan terus membujuknya karena keadilan harus tetap ditegakkan dan para begundal itu wajib mendapat hukuman yang setimpal. Esok harinya Ivan mengantar katia ke kantor polisi. Di sana katia melapor kejadian yang menimpanya. Namun si penyidik malah memocokkan katia dan menuduhnya sebagai pelaku karena telah merayu pemuda itu demi mendapat cuan. Yang artinya si penyidik ini menganggap katia sebagai wanita penghibur atau bahasa ilmiahnya disebut wanita pengencerit. Mendengar hal itu tentu saja membuat katia hatinya hancur. Ternyata si penyidik ini telah disokok oleh Nikolai untuk memutar balikan fakta agar anaknya terbebas dari hukuman. Sesampainya di rumah katia dan Ivan sangat kecewa. Karena penegak hukum tidak bisa melindungi rakyatnya seperti di negara Wakanda. Ivan yang tak mau menyerah begitu saja dia pun berencana akan membawa kasus ini ke pengadilan. Esok harinya Ivan mendatangi pengadilan dengan membawa semua penghargaan yang diarai sewaktu menjadi tentara. Dengan begitu Ivan berharap lembaga ini akan menghargainya sebagai pahlawan dan bisa menyelesaikan kasus yang menimpa katia. Tapi sayangnya jaksa ini menolak dengan alasan fakta dan bukti mengungkapkan bahwa katia memang menawarkan diri kepada mereka untuk digilir demi mendapat uang. Ternyata jaksa ini juga telah disokok oleh si jenderal. Sebelum pergi Ivan diminta jaksa untuk menasehati cucunya supaya berhenti menjadi wanita pemuas nafsu pria hidung belang. Mendengar itu jelas membuat Ivan tidak terima dan sangat marah. Dia mengatakan kalau si jaksa lebih hina daripada pelacur karena telah menjual keadilan dengan uang yang tidak seberapa. Dari sinilah Ivan menganggap kalau lembaga hukum di negaranya tidak bisa diandalkan. Dan hal ini membuat kebrutalan dalam diri Ivan bergejolak. Ivan yang merupakan seorang veteran perang akan mengadili para pelaku dengan caranya sendiri. Walau begitu Ivan memerlukan uang untuk mengeksekusi rencananya. Alhasil dia pun menjual rumahnya di kampung agar mendapat uang. Ketika di rumah Ivan melihat ampel berisi uang yang sangat banyak. Katia mengatakan jika Nikolai telah memberinya uang sebagai permintaan maaf atas perbuatan anaknya. Ivan tak habis pikir kenapa Katia mau menerima uang tersebut. Karena ini sama saja dengan penghinaan dan menganggap kalau Katia adalah wanita bayaran. Lalu Ivan segera mendatangi rumah Nikolai untuk mengembalikan uang tersebut. Ketika sedang makan terlihat kondisi Katia membaik dan tak lagi depresi. Tapi Ivan masih bertekad membalaskan dendam kepada ketiga pemuda bejat yang telah menodai cucunya. Katia memberitahu kalau tetangganya sedang keluar kota selama tiga minggu dan menitipkan kunci rumahnya kepada Ivan. Ivan yang menyadari jika apartemen itu berseberangan dengan apartemen Boris. Dia pun memanfaatkan kesempatan ini untuk dijadikan tempat mengeksekusi rencananya. Beberapa hari kemudian Ivan pergi ke Moskow untuk membeli senjata tanpa sepengetahuan Katia. Dia mendatangi tempat penjualan senjata ilegal dan meminta si pedagang untuk dicarikan sebuah senjata sniper. Awalnya bos ini tidak mau menjual sniper kepada Ivan sebab senjata ini bukan untuk orang sembarangan. Tapi setelah Ivan memberitahu kalau dirinya adalah seorang mantan sniper, si bos segera menunjukkan senjata miliknya. Ivan meminta sniper yang mempunyai jangkauan tembak minimal sejauh 1 km, beberapa peluru dan sebuah peredam. Si bos kemudian menguji kemampuan Ivan dalam menembak jarak jauh. Mereka sangat terkejut dan tidak menyangka. Melihat kakek tua seperti Ivan masih bisa menembak target dengan akurat. Meski telah puluhan tahun pensiun dan tidak lagi memegang senjata, kemampuan Ivan sebagai mantan sniper terbaik masih luar biasa. Senapan itu dia sembunyikan di dalam lemari. Dan kebetulan ibunya Katya pulang bersama Brondong yang mengaku tajir. Tapi kedatangannya bukan menjenguk Katya, melainkan meminta warisan rumah yang telah dijual Ivan. Karena uang itu telah dipakai, Ivan berjanji akan memberinya nanti. Si Brondong rupanya mendengar pembicaraan mereka dan malah ikut campur. Kelakuan pemuda yang tidak berahlak ini membuat Ivan marah besar. Alhasil dia pun mengusir ibu Katya dan pacarnya. Malamnya, Ivan diam-diam membawa senapan snipernya ke rumah tetangga. Esok harinya, Ivan mulai menjalankan misi balas sendam. Sambil menunggu kedatangan pemuda berandalan itu, Ivan berkumpul bersama teman-teman agar tidak dicurigai. Tak lama, mereka datang ke apartemen dan Ivan segera masuk ke rumah milik tetangga. Dia menyiapkan senjata sniper untuk menjalankan aksinya. Di sana, Ivan melihat mereka sedang asik minum amir. Saat Igor akan membuka botol miras, lalu tiba-tiba. Alhasil pecahan botol akibat tembakan Ivan mengenai rudal milik Igor. Ivan sengaja menembak botol itu untuk menyamarkan tembakannya seolah-olah terjadi kecelakaan. Kemudian, Ivan membereskan tempat itu, lalu segera nongkrong bersama teman-temannya. Tak berselang lama, ambulan datang untuk membawa Igor ke rumah sakit. Sementara Ivan berjalan pulang dengan santuy. Setelah kejadian itu, Nikolai datang dan bertanya kepada Fadim dan Boris apa yang sebenarnya terjadi. Mereka bingung karena tidak mendengar suara tembakan apapun, tapi tiba-tiba botol itu meledak. Nikolai mencurigai kalau kejadian ini dilakukan oleh seorang sniper, yaitu Ivan. Keesokan harinya, Roman mendatangi Ivan untuk menanyakan mengenai kejadian tersebut. Ternyata, Roman ditugaskan oleh atasannya untuk menyelediki Ivan. Tapi Ivan mengelak dan tidak tahu tentang kejadian tersebut. Roman menduga kalau si kakek ini adalah pelakunya, tapi dia perlu bukti yang kuat untuk bisa menangkapnya. Beberapa hari kemudian, Ivan kembali menjalankan misinya. Dari kejauhan, Ivan melihat Boris akan mengendarai mobil baru. Ketika Boris menyalakan mobil sambil memutar musik dangdut, namun tiba-tiba... Ledakan itu ternyata mengakibatkan burung peliharaan Boris mengalami luka bakar yang sangat parah. Roman sempat melihat ke arah Ivan dan semakin curiga kalau Ivan adalah pelakunya. Tapi sampai sekarang, Roman belum menemukan bukti apapun. Esok harinya, Roman datang ke rumah saat si kakek lagi main catur. Dia pura-pura kehausan dan meminta Katia minuman. Saat Katia mengambil minum, dia mencari senapan di lemari. Namun, dia hanya melihat kunci rumah tetangga Ivan. Katia memberitahu kalau si tetangga menitipkan kunci rumah karena sedang keluar kota. Sin beralih ke Vadim yang terlihat sok dengan apa yang terjadi yang menimpa Boris dan Igor. Nikolai mengatakan jika ini pasti ulah Ivan yang ingin balas dendam. Dia menyuruh Vadim untuk tidak kemana-mana karena target Ivan berikutnya adalah Vadim. Mendengar itu membuat Vadim tambah ketakutan. Dia tidak mau nasibnya sama seperti kedua temannya. Sebelum pergi, Nikolai memberi Vadim sebuah senapan untuk berjaga-jaga. Dia juga berpesan agar Vadim menembak Ivan jika datang ke rumahnya. Setelah itu, Nikolai mengajak anak buahnya menggeledah rumahnya Ivan. Tapi setelah mengecek seluruh ruangan, mereka tidak menemukan bukti apapun yang bisa memenjarakan Ivan. Tapi sialnya, tetangga Ivan yang menitipkan kunci rumah datang di waktu yang tidak tepat. Dia meminta kunci itu sehingga membuat Nikolai juriga kalau Ivan menyembunyikan snipernya di rumah si tetangga. Saat itu juga, Nikolai langsung membawa Ivan ke rumah tetangganya untuk mencari barang bukti. Di sana Nikolai menggeledah rumah tersebut. Sementara Ivan sangat panik karena selama ini senjatanya disimpan di dalam lemari. Tapi anehnya saat mereka membuka lemari, ternyata senjata Ivan tidak ada yang membuat Ivan kebingungan. Karena tidak menemukan barang bukti, Nikolai memaksa Ivan agar mengaku saja. Karena dia tahu jika Ivan yang melakukan semua ini. Ivan yang tidak mau mengaku membuat Nikolai sangat kesal. Dia mengancam akan membunuh Ivan jika sampai terjadi apa-apa dengan anaknya yaitu Fadim. Ivan mengatakan kalau Nikolai sudah terlambat. Mendengar itu, seketika Nikolai langsung panik dan segera pulang untuk menyelamatkan Fadim. Sesampainya di rumah, Nikolai menggedor pintu karena terkunci rapat dan tidak mendengar suara Fadim. Ketika Nikolai menembak pintu tersebut dan tiba-tiba... Ternyata Nikolai ditembak oleh Fadim anaknya sendiri. Rasa takut yang berlebihan membuat Fadim terkena gangguan mental. Di sisi lain, Ivan diberitahu Roman kalau dia sengaja memindahkan senjata milik Ivan. Ternyata Roman sempat mengambil kunci rumah milik tetangga. Dan setelah memindahkan senjata Ivan, dia mengembalikan kuncinya. Roman berjanji akan merahasiakan apa yang dilakukan Ivan. Karena dia menyadari bahwa si kakek adalah orang baik. Yang hanya mencari keadilan di tengah hukum yang runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Dan film pun tamat. Pesan dari film ini adalah keadilan menjadi barang sukar ketika hukum hanya tegak pada yang bayar. Oke lor, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Mimin mohon maaf jika banyak kekurangan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!